Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrubil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak ada kata yang paling indah keluar dari hati yang paling dalam Kecuali pujian kita kehadirat Allah SWT Segala puji hanya milik Allah SWT Dengan karunia rahmat dan curah nikmatnya yang senantiasa Menghiasi kita hingga hari ini Patutnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur Menjadi orang-orang yang pandai Mengetahui nikmat-nikmat Allah Dan merealisasikan tuntunan Daripada nikmat-nikmat tersebut Begitu juga salawat berusaha salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Suri tauladan dari segala kehidupan kita Nabi kita Muhammad SAW Begitu juga para keluarganya, para sahabatnya Juga orang-orang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Yang mudah-mudahan kita berupaya untuk mempelajari Perjalanan-perjalanan Nabi kita dan juga para sahabatnya Yang Allah SWT telah meriduhinya Dan kita juga termasuk orang-orang yang bisa mengikuti Kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan Dan pada akhirnya Kita juga termasuk orang-orang yang diriduhi oleh Allah SWT Yang tentunya paling tidak adalah kita mengharap Allah SWT memberikan izinnya kepada Nabi Memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah kaidah Tentang keistiqomahan Ya untuk tetap dalam jalan yang diriduhi oleh Allah SWT Ya bagaimana para Nabi Kemudian para sahabatnya dan orang-orang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mereka terus istiqomah Ya menapaki jalan yang diriduhi oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita juga berupaya Untuk seperti mereka bisa menapaki jalan yang diriduhi oleh Allah SWT Padahal pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Sebuah kaidah yang kita ambil dalam surah Al-Jal-Jalah Ayat 7-8 Tema kita adalah Baik atau buruk sekecil apapun ada balasannya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ayat yang berbunyi pada surah Al-Jal-Jalah Ayat 7 dan 8 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan Sebesar darah Saya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Sebesar darah pun Saya dia akan melihat balasannya pula Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ini kaidah prinsip Al-Quran Yang sangat jelas Yang bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari Yang memiliki kalimat yang singkat Tapi maknanya luas dan mendalam Yang bisa menjadi karakter Seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT Maknanya sangat luas Salah satu pokok yang bersumber pada keadilan Kemudian berupa balasan dan perhitungan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita mau menelusuri Ayat yang kita jadikan Pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini Dimulai dengan adanya goncangan Apa namanya Dunia Sebagai pertanda hari kiamat tiba Bagaimana Allah SWT Salah menggoncangkan Seluruh isi yang ada di muka bumi ini Untuk mengakhiri kehidupan Dengan hari kiamat Dimana hari itu Di dalam Al-Quran juga disipatkan Terjadinya hari yang sangat mengerikan Yang menjadikan Rambut anak-anak beruban Ya berubah menjadi Apa namanya banyak beruban Begitu juga Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain Pada hari itu dahsyatnya Seorang perempuan yang sedang hamil Dia akan melahirkan Kemudian pada saat itu juga Semua manusia seperti Dalam keadaan mabuk Padahal dia Bukan karena mabuk minuman yang memabukan Tetapi memang kondisinya sangat mengerikan Bahkan yang paling Disipatkan dalam Al-Quran Seorang ayah Tidak akan memikirkan anaknya Kemudian seorang suami Tidak akan memikirkan istrinya Seorang istri tidak akan memikirkan Suaminya Kemudian anaknya Saudaranya Mereka masing-masing berpikir Untuk diri mereka sendiri Menyelamatkan mereka Itulah hari yang sangat dahsyat Yang mengguncangkan jiwa Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ketika ayat itu Dimulai dengan Adanya hari-hari yang mengerikan Dimulainya untuk Terjadinya hari kiamat Maka di ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ditutupi dengan kaidah yang kita bahas Pada kesempatan yang berbagai ini Mengenai balasan yang akan diterima oleh orang-orang Yang melakukan kebaikan Ataupun keburukan Keburukan sekecil apapun Pasti akan ada diterima balasannya Begitu juga kebaikan Sekecil apapun Maka mereka pasti akan mendapatkan balasannya Inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Keadilan dalam syariat Islam Yang sangat mendalam Sehingga menjadikan motivasi Yang paling tinggi terhadap seorang Untuk melakukan kebaikan sebanyak apapun Dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun Karena mereka yakin Semuanya akan mendapatkan balasan Begitu juga Seorang mu'min Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka akan termotivasi dengan ayat ini Sekecil apapun dosa Dia akan berusaha untuk meninggalkannya Karena sekecil apapun dosa yang dia lakukan Pasti akan mendapatkan balasannya Apalagi dosa yang paling besar Oleh karenanya ketika ayat ini ditutup dengan Diakhiri dengan ayat Dalam tata bahasa menggunakan fa Ini adalah fa tapri artinya Berfungsi menyebutkan cabang masalah Dari mana cabang masalah Di awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Huru hara tentang kiamat Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang balasan bagi orang-orang yang mengerjakan amal Baik itu buruk ataupun baik Kemudian cabang pada ayat yang Adalah dari cabang ayat sebelumnya Yaitu Supaya kami perlihatkan Kepada mereka balasan Pekerjaan yang mereka lakukan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan agar itu orang-orang yang baik Mereka yakin Sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kepada orang-orang yang Melakukan kebaikan Dan bukan juga Orang-orang yang buruk Ditimpakan keburukan kepada mereka Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah yang mahaluas Diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan Walaupun sekecil Yang dia anggap sepelek Itu merupakan bukti Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga balasan keburukan Diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan Dan keburukan Itu merupakan pertanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Ketika ditanya tentang perihal Ayat yang ringkas dan maknanya luas Kemudian ketika Menyebutkan Menyebutkan Nabi Tentang jenis kuda Ada tiga Kemudian beliau juga menjelaskan Tentang detail Tentang jenis kuda tadi Kemudian beliau ditanya tentang Humur atau himar Maka beliau menjawab Dengan sebuah perkataan yang sangat indah Kata beliau tidak ada satu Ayat pun yang diturunkan Kepadaku berkaitan dengan Keledai Kecuali ayat yang satu-satunya ini Ringkas tapi maknanya luas Beliau berkata Selanjutnya Yaitu ayat yang berbunyi Barang siapa yang mengerjakan kebaikan Sebesar darah pun Dia akan mendapatkan balasan Dan sekecil apapun Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Sebesar darah pun Maka dia akan melihat balasannya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka makna jawaban dari Nabi SAW Ini adalah salah satu ayat Yang merupakan ayat yang bersifat umum Mencakup kebaikan dan keburukan Yang dilakukan seseorang Maka itu akan dia dapatkan Apa namanya Balasan yang dia lakukan Oleh karenanya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemaha adilan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga Memberikan hukuman yang setimpal Dengan perbuatan mereka Betapa banyak di dunia ini Kita mendapatkan Apa namanya Kezoliman Berupa hak-hak yang belum kita dapatkan Kemudian juga Ada orang yang Sejatinya Kan gitu Manusia mendapatkan Balasan yang setimpal Ketika dia berbuat kebaikan Tetapi yang dia dapatkan adalah Kezoliman Dari seseorang Maka ketika dia belum mendapatkan Haknya yang sepenuhnya harus dapatkan Maka dengan ayat ini terhibur Bahwa Pasti kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalaskan Kemudian keburukan yang seorang Telah menimpakannya kepada diri kita Maka kita juga sebetulnya harus terhibur Dengan ayat ini Bahwa mereka juga akan mendapatkan Balasannya sesuai dengan Yang mereka Lakukan Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagai Alumni Pendidikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka mengamalkan Ayat-ayat ini Yang sangat luar biasa Perjuangan Mereka Dalam kehidupan sehari-hari Tidak lepas dari Mengingat Ayat-ayat ini Ketika mereka melakukan Kebaikan Maka terdorong dengan Ayat ini Sekecil apapun Yang mereka lakukan Mereka termotivasi Dengan ayat yang Kita Jadikan tema Pada kesempatan Yang berbahagia ini Begitu juga Mereka berupaya Untuk menghindari Kesalahan Kemaksiatan Dan dosa Sekecil apapun Karena mereka Yakin bahwa Dosa yang Sekecil apapun Pasti akan Menemukan Balasannya Sehingga inilah Motivasi kehidupan Seorang muslim Sahabatku yang Dia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya Ayat ini menjadi Relungan jiwa Ruh Daripada Sikap seorang Muslim Yang saat ini Kita berada Maka Kita yakin Mereka akan Menjadi hidup Yang sangat damai Hidup yang Sangat penuh Hati-hati Dan mereka Akan termotivasi Bahkan berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan mereka Tidak akan Menyepelekan Sedikitpun Nilai kebaikan Atau mereka Juga tidak akan Menyepelekan Dosa sekecil Apapun yang akan Mereka kerjakan Karena Pada akhirnya Dia akan mendapatkan Balasan Ini sangat Luar biasa Sahabatku yang Dia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita mendapatkan Slogan tentang Hak asasi manusia Ya kebebasan Yang bisa dikerjakan Oleh Semua manusia Ya dengan Berdali Semua Bisa melakukannya Ya Tetapi ingat Apapun yang Kalian lakukan Dan apa yang Kita kerjakan Juga sama Sejatinya adalah Kita akan menerima Konsekuensi Yang kita lakukan Silahkan Kita melakukan Apa yang kita suka Ya Apa yang kita mau Tapi ingat Jangan lupakan Balasan yang akan Kita raih Yang akan kita Dapatkan Dari kadar Amal yang kita lakukan Ya Suatu ketika Nabi sallallahu Alayhi wa sallam Juga Pernah didatangi oleh Malaikat Jibril Kemudian Beliau mengatakan Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu Alayhi wa sallam Wahai Muhammad Hiduplah sesukamu Tapi ingat Kau akan mati Lihat Allah Malaikat Jibril Menyampaikan Apa namanya Kebebasan Dalam hidup Silahkan kita hidup Gunakan kehidupan Kita ini Semau kita Tetapi ingat Kita akan mati Jadi Adanya Apa namanya Peringatan Tentang kematian Inilah yang Sejatinya Mendorong kita Hidup itu Hanya sekali Sehingga Dalam kehidupan ini Jadikanlah hal yang berarti Itulah pesan yang terkandung Di dalamnya Ya Karena Ada kematian Yang akan menghampiri Semua orang yang Makhluk bernyawa Yang hidup Maka Sejatinya pesan ini Adalah memberikan Kemertian Kepada kita Bahwa Hidup ini Bukan hanya Sekedar hidup Saja Tetapi juga Ada Manfaat yang kita Raih dalam kehidupan ini Begitu juga Malaikat Jibril Mengatakan Ya Muhammad Silahkan Kamu beramal Sesukamu Tapi ingat Kamu akan dibalas Dengan kadar Amalmu Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kaidah yang luar biasa Ya Dalam beramal Silahkan Kalau kita Sudah tidak bisa Memberikan kepada Orang lain arahan Kebaikan dan keburukan Kemudian Orang lain bersikuku Untuk melakukan Sesuai dengan Kemauan dia Maka Berilah kabar Kepada mereka Silahkan Kerjakan apa yang Kalian mau Tapi ingat Kalian akan dibalas Sesuai dengan kadar Amalan yang kalian lakukan Kemudian juga Malaikat Jibril Mengatakan Wahai Muhammad Cintailah Seseorang yang Kau cintai Sesukamu Tapi ingat Kau akan berpisah Darinya Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Wasiat Yang Paling indah Ya Yang dikatakan Malaikat Jibril Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang sejatinya juga Kita sebagai umatnya Juga mendapatkan Porsi nasihat ini Maka Bagi kita Silahkan kita hidup Di dunia Semau kita Tapi ingat Kita akan berpisah Dengan kematian Begitu juga Silahkan kita Beramal sesuka kita Ya Ketika ada hidayah Islam telah mengajarkan Kebaikan-kebaikan Dan silahkan Pilihan ada diantara kita Maka Kita akan dibalas Sesuai dengan kadar Amal yang kita lakukan Begitu juga silahkan Siapa yang mau kita cintai Dengan Keinginan kita Tapi ingat Kita akan berpisah darinya Subhanallah Ini adalah Apa namanya Karakter seorang muslim Dalam beramal Ya Dalam bertindak Menghadapi Dalam kehidupan dunia Dan juga Menghadapi dengan orang-orang Yang dicintai Dengan porsi yang Proporsional Ya Tidak berlebihan Dan juga tidak Menyepelekan Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Itulah keumuman ayat Ya Yang kita menjadikan Gaidah kepada Kehidupan kita Dari amalan-amalan Yang kita lakukan Kebaikan Maka akan dibalas Dengan kebaikan Dan keburukan Akan dibalas Dengan keburukan Sekecil apapun Oleh karena Mari kita lihat Bagaimana Pemahaman ini Yang sampai kepada Para sahabat Nabi Ya Kepada Alumni-alumni Yang dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Contoh pemahaman mereka Yang dipelajari Dari Nabi kita Di antaranya Ibunda kita Ummul mu'minin Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Bahwa beliau Pernah didatangi Oleh seseorang Yang meminta-minta Kepada beliau Lalu peminta itu Meminta Lalu Ibunda kita Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Memberikan Sebutir Kurma Ya Sebutir kurma Maka Seseorang Ada yang berkata Kepadanya Wahai Ummul mu'minin Apakah anda Sungguh akan bersedekah Dengan sebutir kurma Maka Ibunda kita Aisyah Radiyallahu ta'ala Menjawab Ya Demi Allah Sesungguhnya Makhluk Allah Itu banyak Dan tidak ada Yang membuatnya Kenyang Selain Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah pada Sebutir kurma Itu terdapat Pahala kebaikan Sebesar jarah Yang banyak Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita Sepelekan Ya Walaupun hanya memberikan Sebutir kurma Karena Kebaikan yang Allah Balas itu Bukan hanya Sebesar Sebutir kurma Tetapi sebesar Darah Darah itu Kalau dalam bahasa kita Itu adalah Benda yang paling terkecil Kalau bahasanya adalah Atom Atom Benda-benda yang sangat terkecil Yang ada di Dunia ini Ya Yang bisa kita katakan Sebagai benda Kalau bahasa kita Di sekolahan Biasanya partikel Benda terkecil Itulah Nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalas Sebesar itu Apalagi Sebutir kurma Itu lebih besar Daripada Garah yang Telah kita Apa namanya Sebutkan tadi Oleh karena Ibu undagita Aisyah Tidak menyepelekan Kebaikan yang diberikan Hanya sebutir Kurma Kemudian juga Beliau juga pernah Di satu kasus Yang lain Seorang peminta Minta datang Kepada Aisyah Kemudian Ibu undagita Aisyah Berkata kepada Hambah saya Perempuan tadi Berikanlah makanan Kepada pengemis Kemudian Hambah saya itu Kemudian Apa namanya Menemukan Sebutir kurma Kemudian Ibu undagita Aisyah Mengatakan Berikanlah Kepadanya Karena pada Sebutir kurma Terdapat Sebesar Berat jarah Apabila Dia diterima Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pemahaman Yang sangat luar biasa Simpel Mendalam Tetapi bukti Yang dia diberikan Sekecil Apapun Ada kebaikan Yang dia lakukan Maka Disitu juga Dia berharap Itu pasti Akan ada Balasannya Ya jadi Tidak Tidak Menyepelekan Kemudian Juga diruatkan Dari Hadis yang lain Umar Radiyallahu ta'ala Anhu Didatangi Seorang Miskin Ya seorang Miskin Dan di tangan Beliau terdapat Setangkei Anggur Maka Beliau memetik Sebutir anggur Tadi Lalu berkata Kepadanya Terdapat Beberapa Zarah yang Banyak disini Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Ya Walaupun Diberikan Hanya sebutir Anggur Dari tangkei Yang dipegang Umar Radiyallahu ta'ala Anhu Tetapi Disitu juga Terdapat Kebaikan Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan balas Kebaikan Kemudian Juga hal Semisal Yang diriwatkan Oleh Abu Dar Dan Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu anhumah Bahwa Apabila Makna ini Juga terdapat Diriwayatkan Semisal Perlakuan Umar Terhadap Melakukan Kebaikan Walaupun Hanya sebutir Anggur Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Yang perlu kita Renungi adalah Apabila Makna ini Terdapat Masalah Perhitungan Napkah Maka terdapat Makna lain Yang dipahami oleh Orang-orang yang memiliki Hati yang hidup Yaitu Rasa takut Akan akibat Keburukan-keburukan Yang dia akan Lakukan Perhatikan Ibnu Abis Syaybah Telah Meriwayatkan Dari Al-Harith bin Suwaid Bahwasannya Dia membaca Apabila Bumi digoncangkan Sehingga Sampai ayat Lalu beliau Mengatakan Sesungguhnya Perhitungan Amal Benar-benar Suatu yang Dahsyat Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa Merenungi Bagaimana Ayat ini Surah Diawali Dengan Goncangan Apa namanya Bumi Yang akan Dihancurkan Pertanda Hari Kiamat Menggoncangkan Bumi Kemudian Endingnya Dengan ayat Tentang Pembalasan Hari Yang dimana Orang Amal Kebaikan Dibalas Dengan Kebaikan Dan Keburukan Dibalas Dengan Keburukan Maka beliau Mengatakan Bahwa Ayat ini Suatu Amalan Perhitungan Hari Perhitungan Itu adalah Akan Menggoncangkan Jadi Benar-benar Suatu yang Dahsyat Menggoncangkan Jiwa Subhanallah Kalau kita bisa Merenungi Bahwa Ketika kita Akan Merenungi Amal Yang telah Kita Lakukan Kemudian Kita Dihadapkan Di hadapan Allah Subhanallah Untuk Dibalas Maka Disitu Akan Terdapat Kegoncangan Yang sangat Dahsyat Dimana Kalau dia Mendapatkan Kebaikan Maka dia Akan Memuji Allah Subhanallah Kalau dia Akan Mendapatkan Keburukan Maka Tidak Akan Ada Yang Dicalah Kejuali Dirinya Sendiri Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Juga Ada Sunnah-sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Terdapat Peribahasa Dan Kisah-kisah Yang Agung Yang Mengenai Sejelas-jelasnya Tentang Makna Yang Kita Kaji Pada Kesempatan Yang Berbagai Ini Terutama Pada Ayat Barang Yang Siapa Beramal Kebaikan Maka Dia Akan Mendapatkan Balasannya Dan Barang Siapa Yang Mengerjakan Keburukan Sekecil Darah Maka Dia Akan Mendapatkan Balasannya Di Tempat Ini Kita Akan Lihat Dua Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Pertanda Daripada Bukti Bagaimana Amalan Yang Tidak Perlu Kita Sepelekan Dan Juga Jangan Kita Abaikan Lihat Hadis Pertama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Baina Makal Bun Yutipu Birokiyatin Kod Kada Yaktuluhul Atos Idra'at Hul Bagiyu Min Bagaya Ban Israel Panajiat Muqaha Yakni Huffaha Pasta Qat Lahu Bihi Pasa Qat Iyahu Fagufira Lahu Fagufira Laha Bihi Nabi Sallallahu Mengetahkan Tetkala seekor anjing Mengelilingi Bibir sumur Kita tahu Yang hampir saja Dia mati kehausan Jadi dia ingin Minum Tapi Air sumur kan dalam Gak mungkin dia masuk Kalaupun masuk Ambil minum Mungkin dia akan tenggelam Dan mati Kemudian Tiba-tiba Ada seorang Wanita Pelacur Di antara Pelacur-pelacur Bani Israel Kemudian melihat Apa namanya Anjing tersebut Ya maka Dia pun Melepaskan Sendalnya Kemudian dia Masuk ke sumur Kemudian mengisi Sendalnya Dengan air Lalu memberikannya Kepada anjing Tadi Maka dengan hal itu Dia pun diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Sahabat Yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Bukti nyata Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyepelekan Perbuatan Seorang hambanya Begitu juga Hadis yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengisahkan Ya bahwa Ada seorang Wanita Perempuan yang Masuk neraka Gara-gara Seekor kucing Kemudian Perempuan itu Mengikat kucing tadi Kemudian Tidak memberinya makan Tidak melepaskannya dia Untuk dia Mencari makan Sendiri Kemudian Membiarkannya Sampai dia Meninggal Sampai dia Kucing tadi Mati Kelaparan Maka Wanita tersebut Masuk neraka Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Imam besar Muhammad bin Syihab Al-Juhri Berkomentar Setelah beliau Meriwayatkan Hadis tentang Kucing tadi Maka beliau Mengatakan Hal itu Agar seorang Tidak menyerah Begitu saja Dan agar seorang Tidak berputus asa Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Seseorang Apa namanya Mengerjakan Sekecil Apapun Maka Jangan sepelekan Hal itu Begitu juga Ketika Seseorang Melakukan Dosa Sekecil Apapun Maka Jangan Juga Menyepelekan Ini Hadis yang Sangat luar biasa Mempotipasi Diri kita Oleh karena itu Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita Ada Yang bisa kita Renungi dalam Hadis ini Pada hadis pertama Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menyebutkan tentang Pelacur Dibadi Israel Yang memberikan Minum Kepada anjing Tadi Maka Kita tahu bahwa Perempuan tadi Tidak dikatakan Oleh nabi Apakah perempuan itu Juga ahli ibadah Atau juga dia Sering berpuasa Hanya dilakukan Sekecil Apa namanya Perbuatan Dari perbuatan Yang dilakukan Seorang pelacur Tetapi Karena dia Mengerjakannya Karena Apa namanya Merasa kasihan Dengan seekor anjing Tadi Padahal kita tahu Seekor anjing Yang memiliki Apa nanya Hewan yang Najis Kemudian Tetapi dia Melakukannya Karena ketaatan Kepada Allah Subhanahu Sebagai Makhluk Allah Hewan Kemudian Lalu Hal itu Bisa menggugurkan Dosa-dosa Yang dia lakukan Perbuatan Dirinya Seorang pelacur Begitu juga Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya Seorang pun Sebesar Walaupun Sebesar Darah Di saya Kalau dia Lakukan Kebaikan Maka Sekecil Apapun Maka dia Akan Mendapatkan Balasannya Beli lipat Gendakan Kemudian Diberikan Pahalasa Yang besar Di sisinya Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Ini sangat Luar biasa Allah tidak Akan mendolimi Sekecil Apapun Sepelek Dia hanya Memberikan Air minum Kepada Anjing Tadi Yang Kehausan Yang hampir Mendapati Kematian Karena Kehausan Tadi Begitu Juga Di dalam Hadis Yang kedua Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Menyebutkan Sebab Apa Namanya Masuknya Perempuan Tadi Melainkan Tindakan Dia Mengurung Seekor Kucing Mengikatnya Dan tidak Memberi Minum Itu kan Sebuah Kedoliman Dosa Tidak Dibiarkan Supaya Dia cari Makan Sendiri Tapi Dia diikatnya Dibiarkan Sampai Mati Ini kan Sekilas Sepelek Hanya Mengikatnya Saja Tetapi Sekecil Apapun Dosa Yang dilakukan Maka Dia akan Mendapatkan Balasan Yang dilakukan Oleh Dirinya Subhanallah Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan hal ini Jelas bagi kita Seorang Mumin Harus Terus Merealisasikan Ayat ini Merenungi Dalam Gerak Tindak Lanjut Kehidupannya Tingkah Lakunya Dalam Kehidupan Sehari-hari Juga Sama Harus Merenungi Di Ayat Ini Sehingga Ketika Dia ingin Mengerjakan Kebaikan Walaupun Sekecil Apapun Tapi Dia tetap Termotivasi Untuk Melakukannya Karena Dia akan Mendapatkan Balasannya Begitu juga Ketika Dia melihat Dosa Kemaksiatan Sekecil Apapun Dia akan Merasa Takut Karena Di satu Kecil Itu Dia akan Mendapatkan Balasan Apalagi Dosa Yang Besar Maka Dia akan Merasa Takut Dan Merasa Dirinya Seperti Adanya Goncangan Yang Dasar Menimpa Dirinya Subhanallah Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Maka Jelasnya Imam Ad-Juhri Mengatakan Bahwa Agar Orang Ini Tidak Menyerah Begitu Saja Dan Orang Tidak Berputus Asa Dalam Kebajikan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat 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 Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kebaikan Akan Dibalas Dengan Kebaikan Keburukan Akan Dibalas Dengan Keburukan Sebuah Motivasi Kepada Seorang Mumin Agar Tidak Menyerah Begitu Saja Ketika Melakukan Kebaikan Dan Juga Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Ketika Melakukan Dosa Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengampuninya Dan Kita Merasa Terakut Sekecil Apapun Dosa Yang Dilakukan Pasti Akan Ditemui Juga Balasannya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejatinya Di dalam Amalan-amalan Yang dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan Ayat ini Adalah Adanya Pengagungan Atau Penyepelean Terhadap Apa Namanya Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Seorang Melakukan Kebaikan Kemudian Terdolong Melakukan Kebaikannya Kemudian Dia Giat Dalam Melakukan Kebaikan Maka Seyogianya Dia berarti Telah Melakukan Terdorong Mengagungkan Syariat Allah Karena Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mendorong Kepada Kebaikan Begitu Juga Tadkala Seorang Dia Menuruti Hawa Napsunya Kemudian Dia juga Melakukan Keburukan Keburukan Meninggalkan Kebaikan Maka Di dalam Dirinya Terdapat Penyepelean Penyepelean Atau Merasa Mengecilkan Menghiraukan Dan Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dalam Hal Ini Maka Sejatinya Dia telah Menghinakan Syariat Maka Wajar Ketika Hal Ini Kedua Belah Pihak Antara Orang Yang Melakukan Kebaikan Dalam Arti Yang Dia Mengagungkan Syariat Dan Orang Yang Melakukan Keburukan Sejatinya Dia telah Menyepelekan Menghinakan Syariat Mendapatkan Balasan Yang Sesuai Dengan Kadar Amalan Tersebut Oleh Karena Itu Sahabat Beliau Memotivasi Terkait Kepada Hal Keburukan Atau Kemaksiatan Kalau Dalam Kebaikan Itu Tidak Perlu Dimotivasi Lagi Karena Berupa Kebaikan Pasti Akan Dibalas Dengan Kebaikan Hanya Saja Yang Perlu Kita Motivasi Adalah Orang Untuk Berhenti Dalam Kemaksiatan Ya Sekecil Apapun Dia Lakukan Kemaksiatan Tetapi Ingat Bukan Hanya Kecilnya Maksiat Itu Yang Dilakukan Tetapi Lihat Bagaimana Bilal Bin Sa'ad Rahimahullah Mengatakan Ya Di dalamnya Ada Pengagungan Dan Penyepelean Syariat Ketika Seorang Mengagungkan Syariat Berarti Dia Akan Berbuat Kebaikan Tetapi Ketika Dia Menyepelekan Syariat Tentunya Dia Akan Menyalahi Syariat Dan Sehingga Dia Berbuat Maksiat Dan Dosa Oleh Kananya Bilal Bin Sa'ad Mengatakan La Tandur Ila Sigar Il Kheti'ah Walakin Undur Man Asaitah Lihat Janganlah Anda Memperlihatikan Sekecil Apa Kesalahan Itu Tetapi Perhatikan Kepada Siapa Anda Bermaksian Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanallah Kata Yang Paling Indah Yang Perlu Kita Realisasikan Dalam Kehidupan Kita Jangan Kita Anggap Kecilnya Dosa Itu Tetapi Kepada Siapa Kita Bermaksian Kepada Allah Rabbul Alamin Rabbul Semesta Alam Yang Menciptakan Segala Bentuk Dunia Dan Seisi Termasuk Kita Allah Yang Menghidupkan Mematikan Kepada Kepadanya Kita Bermaksiat Ini Yang Perlu Kita Renungi Sehingga Kita Bisa Berhenti Untuk Kita Melakukan Kemaksiatan Dan Dosa Memang Betul Kita Manusia Sering Lalei Dan Lupa Dan Tempatnya Memang Tempat Salah Sebagaimana Nabi Sallallahu Alhamdulillah Pernah Mengatakan Bahwa Seluruh Anak Adam Selalu Melakukan Kesalahan Tetapi Ingat Baca Juga Hadis Selanjutnya Bahwa Sebaik Baik Manusia Yang Membuat Salah Itu Adalah Yang Bertobat Kepada Allah S.W.T Sehingga Kita Ketika Memang Disipati Kita Juga Orang Yang Sering Melakukan Dosa Dan Kesalahan Bukan Hanya Berhenti Disitu Jadi Jangan Bangga Kita Melakukan Kesalahan Dan Dosa Begitu Tapi Kita Sejatinya Harus Berhenti Disitu Kemudian Kita Bertobat Kepada Allah S.W.T Orang Yang Terbaik Sebagai Manusia Itu Adalah Orang Yang Bertobat Dari Kesalahan Lalu Dia Diampuni Allah S.W.T Ini Adalah Orang Yang Terbaik Oleh Karenanya Sahabat Yang Dirahmati Allah S.W.T Kata Kata Yang Dilentarkan Oleh Bilal Bin Sa'ad Rahimah Allah S.W.T Itu Perlu Kita Hadirkan Dalam Setiap Dosa Apalagi Dosa Yang Besar Yang Pering Perlu Kita Renungi Adalah Kepada Siapa Kita Bermaksian Itu Yang Terus Kita Hadirkan Dalam Kehidupan Sehingga Membentuk Pada Kepribadian Kita Menjadi Orang Orang Yang Akan Berhati Hati Dalam Melakukan Kesalahan Dan Dosa Kemudian Juga Renungilah Perkataan Imam Yang Mulia Aun Bin Abdullah Rahimah Tadkala Beliau Membacakan Firman Allah Imam Besar Aun Bin Abdullah Rahimah Allah Ketika Membacakan Ayat Tadi Yang Artinya Dan Diletakkan Kitam Lalu Kamu Akan Melihat Orang Yang Berdosa Ketakutan Terhadap Apa Yang Ditulis Di Dalamnya Dan Mereka Berkata Aduh Hai Celaka Kami Kitab Apa Ini Yang Tidak Meninggalkan Sedikitpun Yang Kecilpun Dan Juga Yang Besar Melainkan Dicatat Di Dalamnya Semuanya Dan Mereka Mendapati Apa Yang Mereka Kerjakan Pula Yang Ditulis Dan Tuhan Tidak Pernah Mengeniaya Sedikitpun Siapapun Maka Aun Bin Abdullah Berkata Kaum Salab Orang-orang Terdahulu Dikita Demi Allah Itu Terguncang Hatinya Jiwanya Atau Terperanjat Dari Dosa-dosa Kecil Apalagi Dosa-dosa Besar Subhanallah Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ini Juga Harus Menjadi Renungan Bagi Kita Bagaimana Orang-orang Syaleh Terdahulu Dengan Ayat Yang Sangat Luar Biasa Tidak Ada Kitab Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggalkan Sekecil Apapun Keburukan Orang-orang Yang Berdosa Pada Hari Kiamat Akan Merasa Tergoncang Jiwanya Dan Mereka Merasa Takut Dihadirkan Dimana Catatan Amal Keburukan Mereka Itu Dicatat Sekecil Apapun Dan Sebesar Apapun Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Nasihat Bagi Kita Semua Saya Anda Semua Juga Sama Ini Jadi Renungan Bagi Kita Untuk Terus Berintopleksi Diri Terhadap Kesalahan Kesalahan Yang Kita Lakukan Lalu Segera Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sejatinya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Paling Perlu Kita Renungi Wadah Yang Menjadikan Motivasi Dalam Amal Kebaikan Dan Keburukan Itu Adalah Hati Kita Ya Hati Kita Kalau Hati Kita Hidup Hati Kita Bersih Maka Ketika Ada Dosa Kesalahan Maka Akan Berepek Dalam Jiwa Kita Artinya Apa Kalau Hati Kita Bersih Maka Ketika Ada Kesalahan Dosa Kita Akan Berpengaruh Kita Akan Merasa Gunda Kemudian Merasa Galau Kemudian Merasa Sesuatu Yang Aneh Yang Tidak Nyaman Dalam Jiwanya Itu Adalah Seorang Mumin Ketika Hatinya Bersih Sebagaimana Seorang Hati Yang Bersih Kita Memiliki Pakaian Yang Putih Maka Kita Akan Rawan Dengan Sekecil Apapun Kotoran Apapun Yang Menempelnya Pasti Akan Mengerisaukan Pakaian Kita Yang Tidak Pengen Putih Bersih Tetapi Ada Kotoran Setitik Apapun Pasti Akan Merisaukan Dirinya Karena Sudah Menodai Baju Putih Kita Begitu Juga Hati Seorang Lakukan Pasti Akan Terasa Pada Jiwanya Sesuatu Hal Yang Tidak Semestinya Tetapi Kalau Dosa Yang Kita Lakukan Terus Terusan Kemudian Tidak Berpengaruh Dalam Jiwa Kita Dan Tidak Merasa Itu Dosa Lagi Maka Ketahu Berarti Hati Kita Sudah Kotor Sebagaimana Kita Tidak Memperdulikan Pakaian Kita Terkena Kotor Dan Sebagainya Toh Karena Pakaian Kita Juga Tidak Berwarna Putih Alias Warnanya Sama Dengan Warna Yang Serupa Dengan Kotoran Tadi Sehingga Dia Tidak Peduli Bahwa Itu Ada Kotoran Tidak Menipah Kepada Dirinya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Yang Dikatakan Oleh Ibnul Zawji Dalam Kitabnya Sayyidul Khatir Subhanallah Sangat Luar Biasa Jadi Hati Cerminan Kita Sangat Luar Biasa Perlu Bagi Kita Untuk Terus Kita Periksa Kalau Kita Termotivasi Dengan Kebaikan Dan Melakukan Kebaikan Maka Hati Kita Berarti Bersih Dan Juga Ketika Kita Merasa Ada Dosa Yang Kita Lakukan Lalu Kita Merasa Ada Sesuatu Yang Aneh Yang Tidak Nyaman Dalam Jiwa Kita Berarti Hati Kita Masih Bersih Dan Kita Diberikan Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Tadkala Ibu Kita Aisyah Radiyallahu Ta'ala Berkata Kepada Nabi Sallallahu Aduh Sallam Cukuplah Bagimu Bagi Dirimu Dari Sofiyah Bahwa Dia Begini Dan Begitu Maksudnya Tubuhnya Itu Pendek Maka Beliau Mengatakan Lihat Ketika Aisyah Menyipati Hal-hal Yang Tidak Disukai Dari Sofiyah Isti Nabi Sallallahu Sallam Yang Lainnya Maka Nabi Mengatakan Kedkulti Kalimatan Lau Mujijat Bima In Bahrin Lama Jat Tahu Engkau Telah Mengucapkan Kata-kata Yang Bila Kata-kata Tersebut Dicampur Dengan Air Laut Maka Saya Akan Mempengaruhi Air Laut Itu Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanallah Ini Kalimat Luar Biasa Jangan Kita Sepelekan Perkataan Perkataan Dalam Pasti Itu Juga Akan Berpengaruh Subhanallah Nabi Mengajarkan Kepada Kita Ibunda Kita Ini Sebagai Sebuah Sarana Pendidikan Yang Luar Biasa Sejatinya Kepada Kita Juga Sama Jangan Sampai Ada Kata-kata Yang Sampai Menyakiti Orang Lain Memperjelek Sifat Orang Lain Apalagi Sampai Menyakiti Dan Mengadu Domba Sampai Terjadinya Permusuhan Sampai Terjadi Puncak Pembunuhan Yang Sangat Luar Biasa Gara-gara Ucapan Yang Sepele Itu Sangat Luar Biasa Itu Harus Kita Hindarkan Kemudian Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Adapun Ketidak Juhudan Seorang Mumin Dalam Suatu Amal Salih Walaupun Dia Menganggap Kecil Barangkali Itu Amal Kecil Maka Sejatinya Dia Tidak Mengetahui Bahwa Jangan Kau Sepelekan Dari Kebaikan Sekecil Apapun Wala Antalku Ahoka Bi Wajin Tolkin Walaupun Kau Berjumpa Dengan Saudaramu Dengan Wajah Yang Berseri Sahabatku Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Luar Biasa Kebaikan Jadi Jangan Sepelekan Juga Kebaikan Kebaikan Yang Bisa Kita Lakukan Nabi Juga Tadkala Abu Barjah Bertanya Kepada Nabi Kita Ya Nabi Allah Al-Limni Shai'an Antapi Ubihi Kala Ijilil Ada Anitarik Muslim Lihat Abu Barjah Mengatakan Wahai Rasulullah Ajarkan Kepadaku Suatu Yang Gimana Aku Akan Mengambil Manfaat Darinya Maka Nabi Mengatakan Jauhkan Gangguan Dari Jalan Kau Muslimin Dari Hadis Yang Lain Abu Hura Rah Juga Mengatakan Rasulullah Bersabda Marra Rajulun Lihat Seorang Laki-laki Melewati Sebuah Dahan Di atas Pohon Permukaan Di jalan Lalu Orang Tadi Berkata Demi Allah Aku Akan Benar-benar Singkirkan Ini Supaya Tidak Mengganggu Jalannya Orang Muslim Lalu Maka Nabi Mengatakan Demi Allah Maka Orang Tersebut Masuk Surga Gara-gara Karena Perbuatan Ini Subhanallah Sahabatku Yang Gerah Maka Pada Akhirnya Marilah Renungkan Bahwa Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Tidak Bisa Kita Sebutkan Semisalnya Maka Jangan Kita Sepelekan Jangan Kita Malas-malasan Dalam Amal Kebaikan Sekecil Apapun Ya Kita Banyak Kalau Kita Pilih Dan Kita Ungkapkan Dalam Kehidupan Itu Banyak Banyak Air Mata Anak Yatim Yang Anda Usam Kemudian Laparnya Orang-orang Pakir Yang Anda Kenyangkan Kemudian Membantu Orang Yang Lemah Kemudian Memberikan Senyuman Dan Banyak Sekali Memberikan Secangkir Minuman Kepada Orang Yang Membutuhkan Sepele Tetapi Itu Akan Ada Balasan Dari Sahabatku Mudah-mudahan Pertemuan Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Terus Untuk Beramal Kebaikan Jadilah Orang-orang Yang Terus Menjadi Pelopor Dalam Kehidupan Menjadi Orang-orang Yang Terus Bermanfaat Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh 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 Oh